5 dari 7 siswa pelaku pengeroyokan terhadap siswa kelas 7 SMPNU Pajomblangan Kedungbuni Kabupaten Pekalongan penuhi panggilan petugas penyidik di UPPA Satreskrim Polres Pekalongan Senin Siang. Kelimanya menjalani pemeriksaan secara tertutup tanpa didampingi orang tuanya. Orang tua pelaku berharap agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat pelaku adalah anak-anak di bawah umur dan masih membutuhkan bimbingan keluarga maupun pihak sekolah. Peristiwa yang terjadi pada pertengahan bulan Januari lalu sedianya sudah diselesaikan. Korban diberi uang 1 juta rupiah untuk pembiayaan pengobatan, namun tidak mencukupi untuk pengobatan korban. Pihak keluarga pelaku tidak menyanggupi bila diminta uang 5 juta rupiah. Pernah pernah bertemu, cuma tidak ada temu kesepakatan, makanya dari itu akhirnya ditindaklanjuti ke restrim ini. Sesuai dengan permintaan dari si orang tua korban, ini memang bagi kami dari pihak pelaku lah katakan begitu, ini memang masih merasakan keberatan, sehingga mereka menindaklanjuti ini kasusnya dianggap ke restri. Dari 5 pelaku yang saat ini diperiksa, salah satunya adalah perekam video yang viral tersebut. Selain merekam, pelaku juga menyebarkan video tersebut ke teman-temannya yang kemudian menyebar ke sosial media. Semoga mudah-mudahan akan ditemui enang yang terbaik untuk gua belakang. Hari ini ada berapa pelaku yang diinginkan? Ini 5 ya, sebenarnya 5 dari saksi. Ini semua dari pihak keluarga korban dan para pelaku ya, kita mesawarakan. Namun, pelaku tetap bekerja sesuai dengan SOB, kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita. Video viral penganiayaan siswa kelas 1 SMP di Kabupaten Pekalongan oleh kakak kelasnya sedianya terjadi pada 16 Januari lalu. Musyawarah antara keluarga korban dan keluarga pelaku yang hampir setengah bulan tidak kunjung menemui titik terang. Hingga akhirnya keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Triono Sehfuloh melaporkan untuk NET.